Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are from group one. We were presented about syllabus, especially analyzed about syllabus, English material, class 7 junior high school. Let me introduce our member. First, my name is Vini Akhila Ramadhanthi. As a moderator and speaker two. And then Fitri Diani Rizki as a speaker one. And then Tita Duelestani as a speaker three. The first material will be presented by Fitri Diani. Okay, thank you, Vini. Next, Tita. I will do presentations about syllabus, syllabus, English material, class 7 junior high school. In this syllabus, I think syllabus is curriculum 2013 because we can see from four aspects and there are learning methods and competency aspects and time learning and the last assessment standards. In learning methods, learning methods K13 have five components. First, first, active learning methods by students. Second, no limitations for students thinking. Three, third, simply catch assistant assessment and for thinking the real relationship between the mind and basic components students. And the last, improves the importance of assembling ability that is continued by understanding and applying the analysis and finally, yes. And the second, competency aspects. In competency aspect, prefer to soft skill and hard skill. And the third is time learning. In time learning, K13, more time, have more time than KTSP. And the fourth or the last, assessment standard. The assessment standard use Authentic assessment, which measures all competencies in attitudes, skills, knowledge, based on processes and result. Whereas in KTSP, the assessment is more, what is it? More... More dominant, more dominant in the Aspect of knowledge. Okay. And the next is Syllabus competence. In syllabus competence, have one subject identity two, mind competencies, two, mind competencies, third, basic competence, fourth, mind material, five, learning, six, scoring, seven, time, allocations, and eight, learning resource. Next, Tita. Syllabus components. The first is subject identity. Subject identity or identity or identity subject. On the subject identity, there are subject matter, and then class and mind components. But in this syllabus, tidak ada, di silabus ini itu tidak ada nama sekolah sama alokasi waktunya. Oke. Next, Tita. Oke. Next is main competencies. Main competencies are the level of ability to decide five graduate competencies standards that must be possesed by students at each class or program level. Main competencies are not to be tough, but to be formed through learning relevant subject. Main competencies focus 1. K1. In spiritual attitude. 2. K2. Social attitude. 3. K3. Knowledge. And 4. K4. In skills. Why K1. Fokus on spiritual attitude? Kita lihat dari kompetensi inti yang ada pada layar, yaitu K1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianudnya. Jadi itu, di sini itu berbicara tentang religi, agama, apa yang dianud oleh para siswa. And K2. Fokus on social attitude. yaitu di sini menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin bertanggung jawab, peduli, atau toleransi kotoroyong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara aktif dengan lingkungan sosial, dan alam dalam jangkauan perkewulan dan keberadaannya. dan K3, yaitu knowledge. Knowledge itu memahami tentang pengetahuan faktual, konseptual, dan prosesural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak yang tampak pada mata. Dan K4 adalah skills. Mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat dan ranah abstrak, yaitu ada menulis, menghitung, menggambar, dan mengarah. Sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain sama dalam sudut pandang tersebut. Oke, I think enough for me, and the next presentation will be presented by Fini. Basic competencies in this syllabus must refer to the main competencies. Jadi, kompetensi dasar di dalam silabus itu harus mengacu kepada kompetensi inti. Here are some examples. First, bahwa kompetensi dasar sikap spiritual menyebarkan kompetensi inti satu, yaitu di sini ada mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. Ini kan mengacu kepada kompetensi inti ya. And then, the second is kompetensi dasar sikap sosial menjabarkan kompetensi inti dua, yaitu menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi internasional dengan guru dan teman. Ini relate. And then, the third is kompetensi dasar sikap pengetahuan menyebarkan kompetensi inti tiga, yaitu mengetahui fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada ungkapan sapaan. Nah, itu adalah beberapa contoh dari basic kompetensi yang saya bisa jabarkan. Oke, next slide, please. And then, other main material atau materi pokok. Main material is the main learning substance that function to support the achievement of basic or subcompetensi. kompetensi covering the entire domain of competence knowledge, skill, and attitude. In this, in the main material, there are four factors. First, social function, second, structure text, third linguistic elements, and the last is topic. Di sini kan materi pokoknya, contohnya ada text lisan dan tulis untuk sapaan, pamitan, ucapan terima kasih, dan permintaan maaf. Di sini sudah jelas ada fungsi sosialnya, yaitu menjaga hubungan interpersonal dengan guru dan teman. And then, struktur text-nya ada ungkapan hafalan, tidak perlu dijelaskan kata bahasanya. Di sini contohnya ada good morning, how are you, fine, thank you, dan seterusnya. Di sini hanya ada contoh social function and structure text. And then next, ada learning atau learning activities, aktivitas pembelajaran. Learning activities are physical and or mental activities carried out by students interacting with learning resources. Di dalam aktivitas pembelajaran di sini adalah menggunakan pendekatan saintifik. Dalam Permendikbud nomor 103 tahun 2014, dinyatakan bahwa pembelajaran saintifik terdiri atas lima langkah pembelajaran. Yaitu pertama observe atau observing mengamati questioning atau menanya and explore or experimenting is mengumpulkan informasi and then associate or associating mengasosiasi atau nalar. dan kemudian terakhir ada communicate atau communicating atau mengkomunikasikan. Di sini saya akan menjelaskan contoh yang observe atau observing dalam yaitu mengamati. contohnya adalah misalkan dalam pelajaran bahasa Inggris siswa itu mendengarkan percakapan dan misalkan dalam contoh pelajaran IPA siswa itu diminta untuk mengamati pelangi dan sebagainya dan hasil yang diharapkan dari langkah pembelajaran ini adalah siswa dapat menemukan masalah yaitu gap of knowledge disini disini kan mengamati mengamati siswa mendengarkan atau menonton interaksi sapaan pamitan ucapan terima kasih dan permintaan maaf dan sebagainya ok ok the next will be presented by Tita ok thank you Vini and the next is scoring atau penilaian this this syllabus using observation technique to scoring the assessment uses an observation method where the lecture or the impressions observe and assesses the performance of each participant or each student during the learning and training processes and then next time allocation atau wakku in this syllabus using seven meeting like one material have three meeting and then one material have one meeting and the last one material for three meeting and then this syllabus using one meeting is four hours so jadi tujuh pertemuan itu dibagi menjadi tiga material pembelajaran dan setiap material yang pertama have three meeting and then satu pertemuan itu menghabiskan empat jam pertemuan next learning learning resources atau materi pembelajaran this syllabus using the learning resources is textbooks and teacher explanation electronic media like CD VCD DVD or cassette and then the last is internet for the use web or material and then the example for teacher book like book about tentang materi yang dijelaskan kemudian next is a learning system like finny explanation the learning in this syllabus using scientific approach di mana using observe questioning explore and communicate in this material so this is using problem based learning system and then the syllabus used for direct learning like five step step one is oriented to the problem step to organizational learning step three individual or group investigation step four development and presentation of problem solving result and then step five analyze and evaluate the problem solving processes so this syllabus using step one until step five seperti yang pertama orientation the problem kita harus mengenali masalah dalam pembelajaran seperti materi yang pertama bagaimana siswa memahami ucapan permintaan maaf permintaan maaf seperti itu contohnya kemudian organization learning and then individual or group investigation kita membuat contoh percakapan antara satu anak dengan anak yang lain and then kemudian analyze and evaluate the problem solving kita menganalisis dan bagaimana siswa apakah sudah dapat menangani masalah dalam percakapan kemudian belajar mengenai waktu dan lain sebagainya oke i think enough for the explanation and then next go to back the moderator thank you sorry for our mistake wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima